Assalamualaikum Mbak Yadi Waalaikumsalam Walaikumsalam Ini sekarang di tempat berbeda Di ruangan berbeda Tapi tetap di Bintu Kapri Ini dijual Ikan itu gimana ya Kalau ikan-ikan ini kita jual semua Apa yang ada disini Semua jenis-jenis ikannya kita jual Gampang gak kira-kira Melihara ikannya Kalau untuk koi Untuk koi yang pertama abis kita perhatikan Ini ya Mbak Haji Kolamnya Kadang-kadang ini kita kalau mau pelihara koi Harus perhatikan sistem filterisasinya Kalau seandainya filterisasinya Kurang maksimal Jadi kasihan Nanti sebentar itu dalam waktu Dua bulan, tiga bulan airnya sudah turun Seperti apa ya filternya Filternya ada di bagian sebelah kiri Nanti saya kasih tau Cuma bagian-bagiannya itu Nanti kita bisa lihat Dari luasnya kolam Terus ada yang bilang Filternya lebih mahal daripada kolam Benar? Enggak juga sih Sebetulnya enggak Kita bisa siasatin Artinya Kalau kita lihat di Google Kalau dilihat internet Memang lihat biayanya mahal Tapi sementara kita bisa akalin Dengan harga seminimu mungkin Tapi hasilnya maksimal Itu bisa kita akalin seperti itu bisa Oke Nah terus di atas lagi nih Kan penuh di atas Kalau ini koki-koki jumbo nih Tapi enggak bisa masak ya Enggak bisa masak Tapi enggak bisa masak Tapi enggak bisa masak Ini kisaran berapa ya kalau koki-koki ini? Kalau koki-koki ini kisaran 750an 750an Nah kalau koki yang dibawah ini? Koki yang dibawah ini Kurangnya 35-40 Kisaran sekitar 400-500 ribuan 400-500 ribuan Terus gini Ini kan biasanya kalau Aquarium Itu kan ada pohon Segala macam Ini kenapa enggak ada ya? Jadi kalau jenis pohon Aquascape namanya Kita guna Aquascape Jadi kalau untuk Aquarium jenis Aquascape itu Ikannya tertentu Jadi kalau ikan koki atau ikan koki Dia enggak cocok Karena koki atau koi ini Dia makan tumbuhan Jadi kalau seandainya kita taruh di Aquascape Habis ya? Habis Jadi dia ada jenis-jenis ikan tertentu Yang bisa ditaruhin di jenis-jenis tumbuhan Oh tadi beda ya Aquascape gitu kan? Beda Jadi Aquascape ikannya enggak terlalu besar-besar gitu? Bisa ya Yang biasa-biasa aja Ada lagi satu lagi terarium Terarium Airnya yang sedikit tuh ya? Iya Jadi ikannya misalnya dari kecil aja Tidak terlalu besar Iya Kalau terarium itu kan Dia mainnya di nuansa pohon dan pohon Ya Dibanyakin pohonnya Airnya sedikit deh ya Nah Bang Yati ini udah berapa lama ya? Berapa tahun ini? Kalau berapa lama mungkin lumayan lama nih Bang Haji saya Mungkin dari tahun 89-an dah Waduh 89-an Berarti sudah mahal aman Udah insya Allah Udah kenyang di ikan dah ya Insya Allah Iya 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 Selain ikan ini nih Koi sama ikan apa nih? Koki? Apalagi? Kalau jenis yang ada disini Sebetulnya banyak Cuma kalau saya Spesial konsen di koi Oh konsennya di koi Makanya diberi dulukan Mulia di koi Iya Oh gitu Iya Ya pemirsa pengen tahu juga Kenapa sih dinamun Ya di koi itu ada apa sih? Jadi jual ikan koi Iya Jadi saya menangani koi ini Mulai dari Perawatannya Pemilihannya Cara-cara Bagaimana mengecegah ikan ini Supaya tidak terkena penyakit Nah itu Jadi kita perlu kasih tahu Kepada Para hobis Jangan sampai nanti Mereka sudah suka Tapi dia Tidak mengontrol Di filternya Nanti kasihan juga Itu Mesti dikasih tahu Pak Ini Ikan koi ini Paling mahal Itu yang harga berapa ya? Kalau di sini Yang ada yang Kalau di sini Tidak ada yang mahal Standar aja Paling 2 jutaan Kalau pernah ngejual Paling mahal itu berapa? Kalau di sini Paling 20 jutaan 20 juta Jadi ukuran siapa tuh? 20 juta ukurannya Waktu itu Kita jual Sekitar 65 cm 20 cm Jadi Soa Nah Selain harga Yang menungguin tuh Ada sih Ciri khas Oh kalau yang Warnanya ini mahal Ada ini mahal Apa sih? Memang kalau koi Koi itu kan Kita tidak berpatokan Pada ukuran size Jadi Jadi gak jaminan Size gede itu Lebih mahal Size kecil itu Lebih murah Jadi dia lebih cenderung Kepada patternnya Jadi polanya Jadi makin seimbang Polanya Dia makin mahal Jadi masuknya seni ya? Iya Karena kalau koi itu sendiri Kita kalau Koi yang besar ini Pasti mahal Enggak juga Jadi koi itu Jadi istilahnya polanya Dia kan kita Kalau kita nikmati itu Kunggungnya Kunggungnya Kalau mungkin dia Jadi kolanya Harus dilihat dari atas Dari atas Betul Iya Jadi kalau dia Patokannya besar Kecil Tidak menjadi ukuran harga Jadi ada unsur Sendirinya baru mahal Baru mahal Kecil pun bisa mahal Bisa mahal Bisa ngalahin ukuran yang lebih besar Walaupun ukurannya cuma 25-30 cm Selama ini Yang ada di pasaran dunia Mungkin negara mana tuh Yang paling mahal Jualan yang paling bagus Kalau untuk tahun 2020 ini Untuk ukuran internasionalnya Itu koi Jepang banget ya Jepang banget sih ya Pertahun 2020 ini Harga termahal koi itu Sekitar 27 miliar Jepang? 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 Sekarang gini nih Pemirsa pengen Menyarikan Menyarikan koi Pengen beli yang bibitnya Nanti bisa mahal Seperti apa sih? Bibitnya kriteriannya Kalau dia masih baby Ukuran sekitar 10-15 Itu kita gak bisa Pastikan Karena dia nanti Berubah Mutasi Mutasi Kadang-kadang kita udah pelihara nih Kita udah pilih Bambu Kira-kira kita pelihara Sekian bulan Tiba-tiba Timbul warna hitamnya Ada flag hitamnya Jadi berubah warna Nama Jadi berubah warna Berubah nama Berubah nama Harga juga berubah? Harga tergantung Dia kembali ke polanya Tapi kalau memang Dia murni Tidak berubah Ya mungkin bisa Lebih bagus lagi harganya Jadi kalau koi baby Itu kita gak bisa Buat jaminan Ini akan seperti ini Gak bisa Karena dia akan mutasi lagi Jadi ketentuannya Di umur berapa tuh Pak? Di size Di size 30 Itu udah mulai kelihatan Dia stabil Tapi kalau di bawah 30 Dia masih berubah-berubah Nah Kalau misalnya kita beli bahan nih Yang standar-standar aja itu Harganya berapa? Standar? Ya bahasa standar itu Mungkin kita lihat kualitas juga Ada grid A Nah sekarang grid A deh Grid A berapa? Grid A itu kan Ya itu tadi Grid A pun Tidak bisa buat jaminan Karena dia akan terjadi mutasi Tapi standarnya ya Standar muta apa? Standar bahan bangusan itu Di size 20 cm Dengan kualitas grid A Mungkin bisa sampai 350 ribu 350 ribu Masih kejangkau ya? Masih kejangkau Umuran kecil Tapi yang rokal ya Kalau yang luar? Kalau yang luar? Impor? Impor sedih mahal lagi Dua jutaan juga Berarti diangkat dua juta Dua juta Karena bedanya Kalau impor itu Dia bisa maksimal Sampai 90 atau 1 meter Kalau lokalan itu Dia berarti 80 Udah setak 60 lah taruh 70 ya Maksimal 80 80 Lokalannya Nah Berapa lama sih Umur ikan koi itu? Kalau umuran koi itu relatif ya Yang pertama itu Tergantung dari kualitas air Atau maintenancenya Ya kan Kalau di alamnya sendiri Dia sampai puluhan tahun Oh dikatakan tua itu Sampai mungkin ada 20 tahun Lebih 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 Tapi kalau di alamnya ya Tapi kalau untuk di perumahan-perumahan Kan banyak faktor yang Kayak mati listrik lah Ya kan Oh dia gak mau ya? Iya Dia gak boleh ada air berhenti Oksigen harus jalan terus Pengaturan makanannya harus seimbang Gak boleh offer juga Nah terkadang nih Orang gak ngerti Bahwa pelet pakan koi itu Dia kan keras Jadi kalau dia kena air Dia mekar Jadi ketika koi itu makan Dalam jumlah misalnya 10 butir Nanti di perutnya jadi 20 butir Nah itu yang kadang-kadang Menyebabkan mati tanpa sakit Jadi mengemung perutnya Jadi kalau untuk pemula nih Bang Yadi Yang enak tuh Yang nanti pemirsa pengen Menihara Sampai besar Yang seperti apa sih? Ya mungkin di grid A Bisa di grid B juga bisa Karena itu kembali kepada kemampuannya masing-masing Nah sekarang AB udah ya C-nya gimana nih? C-nya itu Jati kualitanya itu gak terlalu bagus Tapi polanya tetap ada Semua acak-acakan Bisa gak mutasi dari yang C itu jadi bagus? Gak bisa Tapi dia Kalau memang Dari size-nya dulu ya Kalau dari size-nya masih di sekitaran Di bawah 20 Itu masih bisa Tapi Yang C bisa juga jadi A Karena dia terjadi mutasi Atau sebaliknya Yang A bisa jadi C lagi Terus kalau Ini selain-selain kafe Ada juga Gandias Di Nebito Ada juga Bunga potong ya? Bunga Bunga potong Sambil belanja Bisa ke kafe Bisa di bunga Ini udah berapa lama nih Bang Di Nebito ini Berdiri dalam tahun berapa Kalau Nebito sendiri Kita kan sebabnya Ini X dari Barito Oh pindahan dari Barito Lalu dari Barito Kesini Di tahun 2008 2008 2008 Iya lumayan Sampai saat ini Jadi Pemindahan terjadi itu Sampai tahun 2008 Ya pemirsa Saya rasa sudah cukup Pindah-pindahnya Jadi tahu gimana Melihara ikan boy Terus Memilih Di bit yang bagus Yang unggul Akhir kata Saya bertugas Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai dengan